Selamat datang ke The Feast, tempat yang paling bahagia di bumi Yang menyaksikan secara online, dimanapun Anda berada Hadirat Tuhan gak terbatas ruang dan waktu Dia ada disini bersama kita, dia pun ada disana bersama dengan Anda Dan akan memberkati Anda dimanapun Anda berada Kita memasuki minggu yang terakhir dari Feast kita di bulan Oktober Seri penutup dari seri kita bulan ini yang berjudul Money Mastery Dan ini juga jadi Feast terakhir kita Sebelum dua minggu lagi bersama 3.300 orang Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan Mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia di Light of Jesus Conference Apakah Anda terlibat untuk Light of Jesus Conference? Ya Dan saya percaya di Light of Jesus Conference nanti sesuai temanya Unfailing Promise Setiap dari kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Dimana kita akan menerima peneguhan Akan janjinya dalam hidup kita Atau bahkan mungkin ada beberapa orang yang baru pertama kali Menerima, ngedenger Oh ini janji Tuhan dalam kehidupan kita Tapi sebelum kita sampai ke sana minggu ini Kita akan lihat janji Tuhan Di salah satu aspek kehidupan kita yang paling sering Bikin banyak manusia pening Yaitu urusan do with Ujung-ujungnya do with Minggu pertama kita belajar paradigma yang benar Tentang uang di mata firman Tuhan Di mata Tuhan melalui kebenaran firmannya Minggu kedua kita belajar langkah-langkah aplikatifnya Gimana sih ngelola keuangan menurut cara Tuhan Disampaikan oleh Brado Julio Hari ini di hari yang Di minggu yang terakhir ini Kita akan lihat gimana Lewat cara pandang yang baru Lewat langkah-langkah aplikatif yang Kemarin disampaikan oleh Brado Julio Kita bisa sampai ke satu titik Yang ini banyak di seminar keuangan Judulnya aja tuh Kita mengalami yang namanya kebebasan Kebebasan finansial disini dibilang Tapi saya hari ini gak akan berdiri disini Untuk bilang investasi yang bagus ini dan itu Karena ternyata kebebasan Kebebasan finansial terutama di mata kebenaran firman Tuhan Itu sesuatu yang sedikit berbeda Tapi itu ada Siapa disini yang mau mengalami kebebasan finansial Boleh hangat tangan? Oke Dan Tuhan akan bukakan apa yang dimaksud Kebebasan finansial di mata Tuhan Dan bagaimana kita bisa sampai ke sana Are you guys excited for today's words? Ya Mari kita awali dengan mendoakan bersama-sama Doa favorit kita di dalam nama Bapak Dan Putra dan Roh Kudus Amin Sama-sama katakan Today I receive all of God's love for me Today I open myself to the unbounded Limitless Overflowing abundance of God's universe Today I open myself to God's words So that I'd couple like Jesus everyday Today I proclaim That I am God's beloved I'm God's And because I am blessed I'm blessing the world In Jesus name Mari kita angkat tangan kita Dan sama-sama hormati Kebebasan finansial terutama firman Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita yang luar biasa Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab ulangan pasal yang ke-15 Ayat ke-6 Mari kita baca bersama-sama Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau Seperti yang dijanjikannya kepadamu Maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa Tapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman Engkau akan menguasai banyak bangsa Tapi mereka tidak akan menguasai engkau Awal-awal pertobatan saya ketika saya berada dalam kondisi terlilit hutang kartu kredit Uh, ayat ini itu seringkali ketika ketemu Langsung saya pakai buat nodong Tuhan Tuhan aku udah tobat Tuhan aku udah berkomunitas Tuhan aku udah ninggalin kebiasaan buruk Tuhan aku udah berdoa tiap hari Mana janjimu? Ini ditulis Dijanjikannya kepadamu Kepan aku Aku Tidak akan minta pinjaman Tapi ini hutang kartu kredit kok numpuk terus Tuhan Seringkali ayat ini itu dipakai buat nodong Tuhan Seringkali juga dipakai untuk memberikan encouragement Bahwa anak-anak Tuhan itu pasti secara finansial diberkati Pasti sukses Saya gak bilang salah Tapi dari perjalanan saya bersama Tuhan secara pribadi Lewat kebenaran firmannya dan ngeliat kehidupan orang-orang di sekeliling saya Masalah finansial ini Saya sadari satu hal Orang yang punya kondisi keuangan yang sehat Ternyata belum tentu bebas loh Belum tentu punya yang namanya kebebasan itu Ada orang yang secara keuangan luar biasa Tapi dia tetap terikat Sama anxiety Sama insecurities Tetap terikat Sama permasalahan Keluarganya berantakan Dan lain sebagainya Tapi di sisi lain Ada orang yang kondisi keuangan yang mungkin belum begitu baik Sedang berusaha Sedang struggling Tapi kok kayaknya hidupnya bebas banget Slow gitu Rekening nol Tapi kayak gak ada beban Malah rekeningnya nol Tapi kayak lebih Hidupnya kayak lebih nyantai Daripada orang yang rekeningnya mungkin miliaran Puluhan miliar Tapi kok keliatannya lebih susah Ternyata kondisi bebas Damai Freedom Gak bisa dinilai dari kondisi keuangan aja Tapi kalau kita lihat kepedaan firman Tuhan Tuhan juga mau Kita punya kondisi keuangan yang sehat Jadi kalau harus milih Mau pilih yang mana Bukan serakah ya Dengan iman Pilih dua-duanya gak sih Kondisi keuangan sehat Dan punya damai sejahtera di hati Amin Itu yang sama-sama kita akan pelajari hari ini Oke Mari kita siapkan hati kita Bapak di dalam surga Kami mengucap syukur Untuk kebenaran firmanmu Yang akan diberitakan sebentar lagi Hadirlah Allah roh kudus Penuhi hati kami Sembunyikan hambamu ini Di balik kaki sali putramu Yesus Hamba gak punya hikmat Hamba gak punya kuasa Semua berasal daripadamu Urafi hamba Urafi semua yang hadir disini Supaya benih firman yang ditaburkan Boleh tertanam Tumbuh Berbuah Dan hidup kami Boleh memuliakan nama Yesus Di dalam nama Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Terima kasih Tuhan Amin Mari kita angkat tangan kita sekali lagi Hormati kebenaran firman Tuhan Sing it together Katakan pada kanan kirinya You will be free today Silahkan duduk Seperti yang tadi saya bagikan sebelumnya Di awal pertobatan saya Saya mengalami kondisi keuangan yang Sangat sulit Karena Saya punya lima kartu kredit Limitnya semua Tiga digit Ratusan juta Mentok semua Dan setelah saya tobat Bukan besoknya Tiba-tiba Tagian datang Berubah jadi nol Itu tagian Atau tiba-tiba Ada orang ngasih duit Disuruh Tuhan Saya bantu kamu Gitu Enggak Saya harus melalui satu proses Sebelum saya bisa bebas Dari lilitan utang itu Nah waktu pertama kali Udah tobat Saya sadar Setelah saya tobat Ada begitu banyak masalah Dalam kehidupan saya Yang saya imani Tuhan mau Selesaikan itu Satu persatu Hubungan saya dengan orang tua Bermasalah Dengan saudara saya Bermasalah Karir saya Bermasalah Jodoh gak ada Padahal Merenung-renung Dalam hati Panggilan ini Kayaknya bukan panggilan Bukan buat selibat deh Jodoh gak ada Hubungan bermasalah Banyak masalah Dalam kehidupan saya Dulu Dengan ngeliat Kondisi keuangan saya Yang terlilit Hutang seperti itu Saya tuh mikir Kalau aja gue Saya ini Ngomong diri sendiri ya Kalau aja gue Lebih banyak Duitnya Mungkin hidup gue Gak gini-gini Amat gitu Ngomong diri sendiri Berpikir Jadi mulailah Seperti tadi Menggunakan ayat tadi Itu ngeklaim Terus ada lagi kan Bukan kepala Eh bukan Kamu akan menjadi kepala Bukan ekor Promosi Tuhan promosi Mana ini Saya mau jadi kepala Saya gak mau berhutang Wah Seolah-olah fokus ke Tuhan itu Urusannya adalah Tuhan Give me More Money Because with Money I can settle All of this Problems behind me Dan ternyata Dua saya dijawab Tuhan Saya baru sadar Setelah dua tahun Dari tobat dua tahun Saya nyadar Dan melihat ke belakang Wow Dua tahun itu Saya kerja Dan waktu awal tobat itu Saya kerja Di perusahaan Jepang Yang sangat konservatif Dimana orang Seumur saya itu Dianggapnya Belum layak lah Untuk ada di Posisi High level management Somehow Lewat cara yang ajaib Tuhan itu atur Dalam dua tahun Saya mengalami Tiga kali promosi Gaji saya itu Dari awal tobat Ke dua tahun Setelah saya tobat Ternyata naiknya Sangat signifikan Hampir Dua kali lipat Sekian persen lagi Nyampe dua kali lipat Dalam waktu dua tahun Berarti Kalau pola pikir saya Itu benar Berarti Harusnya Masalah saya beres dong Saya bikin duit kan Lebih banyak ya Penghasilan dua kali lipat loh Tapi dua tahun itu Saya ngeliat Hubungan keluarga Masih bermasalah Jodoh Belum ada Terus Kebiasaan buruk Belum hilang Dan saya masih mengalami Yang namanya Anxiety attack Dalam Kalau dalam Malam-malam saya gitu tuh Insecurity Addiction Kayaknya masalah saya ini Gak ada yang selesai Padahal Secara penghasilan Penghasilan saya lebih besar Dan Yang lebih ngerinya lagi Penghasilan gue kok gede Tapi ini utang kok Kagak ngurang-ngurangin Segitu aja terus Utang tuh segitu aja terus Gitu kayak Dua tahun hidup Dapat gaji Cicil kartu kredit Dapat gaji Cicil kartu kredit Tapi ini utang Kagak ngurang-ngurangin Padahal saya menghasilkan Uang lebih banyak Disitu saya belajar Satu hal Poin pertama hari ini Kalau kita mau bicara Tentang kebebasan Finansial Di mata Tuhan Kita harus sadar Poin pertama Uang Ternyata gak Nyelesain masalah kita Selama kita punya Pola pikir Masalah kita akan Selesai Dengan Lebih banyaknya Uang yang kita punya Kita gak akan Pernah bisa mencapai Apa yang namanya Kebebasan finansial Di dalam Tuhan Kenapa uang Tidak bisa Menyelesaikan Masalah kita Dasar ayatnya Ada disini Digunakan juga Sama kodavid Dua minggu yang lalu Next slide please Satu Timotius 6 Ayat 17 Peringatkanlah Kepada orang-orang Kaya di dunia ini Agar mereka Jangan tinggi hati Dan jangan Berharap pada Baca sama-sama Sesuatu yang Tak tentu Seperti Kekayaan Melainkan Pada Allah Yang dalam Memberikan Kepada kita Segala sesuatu Untuk Dinikmati Bapak kita Di surga yang baik Gak mungkin Memberikan Solusi Dari permasalahan Permasalahan kita Di dunia Pada sesuatu Yang tak tentu Karena kekayaan In term of Financial Itu gak tentu Brother and sister Kekayaan Aset kita Itu gak tentu Gak sepenuhnya Dalam kendali kita Tahun 98 Banyak orang Miskin mendadak Banyak orang Kaya mendadak Setuju gak? Ketika dolar Dari 2 ribu Jadi hampir berapa waktu itu 18 ribu 16 ribu Saya lupa Ada yang namanya Perang Ada yang namanya Inflasi Ada yang namanya Bencana alam Ada yang namanya Orang-orang yang berniat Buruk menipu Dan kita bisa lengah Uang Kekayaan Nilainya itu Gak sepenuhnya Ada dalam kendali kita Sifatnya Gak pasti Banyak hal Di luar sana Yang bisa Mempengaruhi Nilai aset kita Yang gak selalu Bisa kita kendaliin Kalau kita Relay pada Sesuatu yang Gak pasti Sebagai solusi Dari Permasalahan kita Ya hidup kita juga Gak penuh Ketidakpastian dong Amin Make sense Iya kan Kalau Kita Relay Solusinya itu Di sesuatu yang Gak pasti Hidup kita penuh Ketidakpastian dong Tuhan gak Mau itu Bener Kalau kita Kurang duit Kalau kita Kondisi keuangan Gak sehat Banyak masalah Bisa muncul Bener Satu sisi Bener Makanya Tuhan Mau Kondisi keuangan Kita sehat Makanya di firman Pun ada Pedoman-pedomannya Seperti yang Diajarin Sama Tuhan Lewat Julio Minggu lalu Tuhan Mau Kondisi keuangan Kita sehat Tapi Ada sesuatu yang Lebih penting Di mata Tuhan Selain Kondisi keuangan Kita Karena Saya pelajari Dari pengalaman Saya pribadi Akar-akar Permasalahan Saya Ternyata Bukan karena Saya gak ada Duit Tapi Karena Saya gak Punya Karakter Kristus Dalam Hidup Saya Next slide Please Lack of Money Bisa Atau Bisa juga Gak bisa Jadi akar masalah Tergantung Karakter Orang yang Ngejalanin Tapi Orang yang Lack of Karakter Lo Mau punya Duit Banyak Lo Mau punya Duit Sedikit Lalu itu Saya ngomong Diri sendiri Kayak disadarkan Kamu Mau punya Duit Banyak Kita Mau punya Duit Sedikit Kalau Karakter Kita Emang Belum Seperti Kristus Kita Punya Banyak Isu Di dalam Diri Kita Mau Uangnya Banyak Mau Uangnya Sedikit Masalah Kita Gak Akan Ilang Kalaupun Uang Kita Jadi Tambah Banyak Yang kedua Yang saya Sadari Adalah Banyaknya Uang Gak Bisa Ngerubah Karakter Kita Poin Kedua Next slide Please Baca Sama-sama Money Magnifies Who You Are Kalau Kita Orangnya Pahit Gak Ada Duit Duit Kita Jadi Tambah Banyak Kita Tetap Akan Jadi Orang Yang Pahit Cuman Bedanya Kita Jadi Orang Pahit Yang Banyak Duit Kalau Kita Kalau Kita Punya Insecurities Lalu Kita Mikir Kita Insecure Karena Kita Nggak Pegang Duit Tiba-tiba Kita Punya Banyak Duit Akhirnya Itu Kita Akan Jadi Orang Insecure Yang Banyak Duit Akhirnya Uangnya Dipakai I Don't Know Beli Barang Bermerek Traktir Traktir Temen Supaya Kita Ngerasa Secure Oh Kita Terima Pengakuan Orang Oh Sekarang Gue Pake Barang Bermedak But Deep Inside Terlepas Kita Mau Pake Kaos Yang Beli Di Ambasador 100 Ribu Dapat Tiga Pake Diskon Atau Kita Pake Kaos Yang Harganya 5 Juta Di Balik Kaos Itu Karakter Orangnya Tetap Sama Kaosnya Itu Sepatunya Itu Angka Rekeningnya Itu Nggak Akan Ngerubah Karakter Kita Uang Hanya Akan Memagnify Apa Yang Ada Di Dalam Diri Kita Permasalahan Permasalahan Di Dunia Itu Selalu Dua Yang Pertama Karena Orang Lain Nggak Tahu Kebenaran Berbuat Salah Tuhan Ijinkan Kita Sampai Jadi Korban Tuhan Pasti Punya Sesuatu Yang Baik Di Ujung Yang Yang Kedua Permasalahan Dari Dalam Diri Kita Nah Permasalahan Yang kita Bahas Yang dari Dalam Diri Kita Bukan Karena Kita Nggak Punya Duit Tapi Karena Kita Nggak Punya Karakter Berapapun Duit Yang kita Punya Itu Akan Memagnify Karakter Kita Tapi Kenapa Tuhan Mau Kita Punya Keuangan Yang Sehat Money Magnify Who You Are What You Have Kalau Kita Orang Dermawan Kalau Kita Orang Penuh Kasih Kalau Kita Peduli Sama Orang Lain Waktu Duit Kita Dikit Ketika Duit Kita Banyak Ketika Kondisi Keuangan Kita Sehat Kita Akan Memberkati Lebih Banyak Orang Dengan Apa Yang Kita Punya Ayatnya Ada Di Sini Tuhan Yesus Yang Ingetin Next Slide Please Matius 6 Ayat 21 Karena Dimana Hartamu Berada Disitu Juga Hatimu Berada Dibilangnya Dimana Hartamu Berada Disitu Hatimu Berada Bukan Dimana Hatimu Berada Disitu Hartamu Berada Beda Beda Dikit Kalau Hatinya Gak Bener Kalau Hatinya Di Maaf Panti Pijat Misalnya Kalau Hatinya Di Narkoba Kalau Hatinya Di Barang Mahal Untuk Membuktikan Diri Kalau Hatinya Di I don't know Hatinya Di Bisnis Kita Di Bisnis Kita Yang Kalau Bisnis Ini Bermasalah Hidup Gua Hancur Jadi Segala Cara Akan Aku Halalkan Termasuk Sogok Pemerintah Dan Lain Sebagainya Kalau Hatinya Tempatnya Salah Sebanyak Apapun Hartanya Yang akan Bermuara Atau Berhilir Bermuara Berhilir Akan Bermuara Di tempat Yang Salah Juga Seperti Saya Dulu Saya Orangnya Insecure Bukan Insecure Anxiety Jadi Saya Punya Banyak Luka Yang saya Nggak Mau Deal Saya Nggak Mau Renungkan Saya Nggak Mau Hadapi Sama Tuhan Saya Lari Setelah Tobat Kebiasaan Buruknya Nggak Se ekstrim Dulu Sampai Pakai Narkoba Tapi Namanya Kalau Pusing Minum Itu Masih Kebawah Loh Satu Dua Tahun Itu Minum Sampai Tipsy Jadi Lupa Masalah Ya Iya Tagian Kartu Kredit Gue Kagak Beres Beres Tiap Pusing Minum Tiap Pusing Minum Itu Kan Harganya Nggak Semurah Aqua Itu Yang Diminum Dan Teman-teman Disini Udah Gede Kan Tau Saya Bukan Minum Aqua Kan Kalau Tiap Pusing Minum Aqua Enak Ya Ini Bukan Minum Aqua Itu Lebih Mahal Dari Aqua Money Magnify Who You Are Saya Orang Yang Cenderung Lari Dapat Uang Lebih Banyak Saya Pakai Buat Lari Saya Berdiri Disini Harus Ngomong Apa Adanya Saya Sempat Jadi Orang Kayak Gitu Dua Tahun Merenung Wah Ini Gaji Udah Gede Loh Tapi Kondisi Keuangan Kok Enggak Membaik Membaik Jadi Antara Karakter Dan Keuangan Mana Yang di Mata Tuhan Sebenarnya Lebih Penting Buat Kita Di Mata Tuhan Karakter Atau Keuangan Karakter Dulu Tuhan Lebih Peduli Sama Karakter Kita Dibandingkan Kondisi Keuangan Kita Ingat Lebih Peduli Bukan Berarti Tuhan Tidak Peduli Tapi Kalau Mana Dulu Yang harus Diproses Karakter Atau Kondisi Keuangan Tuhan Akan Pilih Karakter Karena Kalau Karakter Kita Belum Oke Kita Terima Duit Lebih Gede Karakter Yang Gak Oke Ini Akan Makin Uh Orang Pahit Dikasih Duit Lebih Banyak Jadi Orang Gak Punya Duit Tadinya Berantem Cuman Bisa Maki-Maki Dia Punya Duit Bisa Hire Tukang Pukul Digebukin Orang Yang Dia Gak Suka Karakter Dan Keuangan Tuhan Pilih Karakter Dulu Apakah Berarti Keuangan Gak Penting Gak Apakah Berarti Uang Itu Jahat Gak Udah Dijelasin Sama Kodavid Tapi Untuk Mencapai Kebebasan Finansial Yang Sejati Mata Tuhan 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 Efisien Tuhan Sediakan Jalan Supaya Kalau Kita Jalani Dengan Benar Kita Bisa Berbarengan Menuju Kondisi Keuangan Yang Lebih Sehat Sambil Mengalami Pembentukan Karakter Dari Tuhan Poin Yang Ketiga Next Slide Please Money Can Be With God's Way God's Way Apa Silahkan Putar Youtube Anda Lihat Lima Poin Aplikatif Yang Diajarkan Sama Tuhan Lewat Julio Gak Ada Jalan Instant You Need to Live on Budget Yes You Need to Cut Your Debt You Need to Save And Invest Punya Lingkungan Pergaulan Yang Baik Dan Jadi Orang Yang Generous Hari Ini Gak Ada Tips Instant Gimana Langsung Bebas Secara Finansial Mau Punya Kondisi Keuangan Yang Sehat Sampai Nyampe Ke Titik Financial Freedom Lakuin Yang Kemarin Diajarin Sama Tuhan Lewat Julio Itu Tips Tips Itu Di Seminar Seminar Keuangan Pun Diajarin Dan Kita Harus Admit Dan Teman-teman Pun Saya yakin Teman-teman Pun Pasti Sudah Ngeliat Ada Orang-orang Yang Sebenarnya Gak Kenal Tuhan Bahkan Orang Yang Mungkin Ahlaknya Kurang Baik Tapi Melakukan Lima Prinsip Itu Pakai Budget Cut Ini Cut Ini Dan Mereka Punya Kondisi Keuangan Yang Sehat Benar Enggak Mau Punya Kondisi Keuangan Yang Sehat Lakuin Yang Lima Itu Kebenaran Firman Di Adopt Sama Dunia Bukan Kita Ikut Ikutan Dunia Itu Ada Kitab Amsal Kitab Amsal Sudah Ada Duluan Sebelum Ada Ilmu Finance And Accounting Di Adopt Sama Dunia Dan Kalau Dilakukan Itu Bisa Bikin Kondisi Keuangan Kita Jadi Tambah Baik Tapi Ketika Kondisi Keuangan Kita Tambah Baik Karakter Kita Enggak Bertumbuh Masalah Kita Enggak Selesai Masalah Kita Malah Jadi Tambah Besar Karena Uangnya Lebih Banyak Jadi God's Way Artinya Apa Aplikasi Langkah Langkah Lima Step Yang Minggu Lalu Diajarin Sama Julio Kita Harus Lakukan Juga Dengan Hati Dan Motivasi Yang Benar Next Slide Please Amsal 21 Ayat 5 Bilang Rancangan Orang Rajin Berarti Tuhan Mau kita Planning Tuhan Mau kita Rajin Mendatangkan Kelimpahan Ada Kelimpahan Untuk Anak-anak Tuhan Tapi Orang Yang Tergesa Gesa Hanya Akan Mengalami Kekurangan Ini Hanya Satu Ayat Dari Banyak Ayat Di Kitab Amsal Menunjukkan God's Way Itu Memiming Kita Untuk Melola Keuangan Kita Juga Tapi Kalau Mau pakai God's Way Jalani Itu Sambil Mengizinkan Tuhan Membentuk Karah Kita Next Slide Apa yang Membedakan Anak Tuhan Dan Orang Semuanya Anak Tuhan Sih Gak Ada Juga Anak Setan Di Dunia Kan Anak Tuhan Yang Udah Kenal Bapaknya Sama Anak Tuhan Yang Belum Kenal Bapaknya Makanya Ada LOJF Kita Mau Ngingetin Semua Orang Eh Lu Punya Bapak Di Surga Right Itu Selalu Misi Kita Orang Yang Belum Kenal Tuhan Supaya Disadarin Kamu Punya Papa Di Sudga Yang Membedakan Anak Tuhan Yang Udah Kenal Bapaknya Sama Yang Belum Ketika Melakuin Lima Step Yang Diajarin Sama Julio Kemaren Adalah Visi Dan Motivasinya Ketika 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 Saya Sadar Tuhan Pengen Saya Punya Kondisi Keuangan Yang Lebih Sehat Dan Ketika Saya Sadar Uang Bukan Jawaban Dari Permasalahan Saya Saya Nanya Tuhan Aku Harus Gimana Nih Oh Kayak Dibalikin Nama Tuhan Kamu Hidup Sekarang Kedepannya Mau Ngapain Mau Memuliakan Namamu Tuhan Jangan Abstrak Dibilang Jangan Abstrak Miliki Plain Detail Oh Ya Ketika Ada Ayat Rancangan Oh Ya So Saya Mulai Mencoba Melepaskan Diri Dari Pola Pikir Lama Dimana Duit Adalah Jawaban Permasalahan Saya And It Work Kalau Tadinya Saya Luka Saya Kumat Saya Insecure Tadinya Saya Minum Tadinya Saya Main game Online Berbayar Tadinya Saya Buang Duit Atau Seenggaknya Makan Enak Makan Cantik Yang Harganya Bukan Rp50.000 Saya Ke kamar Saya Cari Tuhan Saya Berdoa Sampai Damai Sejahtera Itu Saya Dapetin Kalau Kebutuhan Saya Akan Pengakuan Orang Kumat Saya Nggak Beli Barang Bermerek Saya Cari Tuhan Saya Cari Afirmasi Dari Firman Tuhan Buat Saya Eh Ternyata Gue bisa Ngirit Loh Ketika Saya Mulai Bisa Ngirit Ketika Mulai Ada Uang Lebih Buat Ditabung Nabung Itu Kan Susah Ya Tapi Ketika Kita Punya Visi Wah Aku Harus Keluar Dari Dilitan Utang Ini Aku Harus Punya Aset Visi Ada Waktunya Mungkin Saya Akan Dipanggil Melayani Keluar Kota Dan Saya Pengen Biayai Pelayanan Saya Sendiri Benar Jadi Berkat Saya Harus Nabung Buat Ini Saya Pengen Bangun Keluarga Saya Pengen Punya Keluarga Yang Bisa Memberkati Keluarga Keluarga Lain And To build Family You need Money Right Saya Harus Nabung Eh Gue Bisa Nabung Dan Dengan Sendirinya Pola Pikir Seperti Itu Memfilter Pergelalan Saya Karena Saya Makin Gak Nyambung Sama Teman Teman Saya Yang Yolo Yolo Bukannya Saya Jadi Eksklusif Tapi Tadinya Mereka Ring Satu Yang Saya Dengerin Yang Saya Curhatin Yang Saya Terima Pendapatnya Pelan-pelan Mereka Jadi Ring Dua Hubungan Tetap Baik Tapi Saya Cari Orang Yang Lebih Bijak Yang Lebih Kenal Tuhan Buat Ada Di Ring Satu Saya Eh Jadi Langkah Langkah Yang Kemarin Diajarin Julio Kalau Kita Punya Visi Yang Benar Itu Akan Membentuk Karakter Kita Ketika Kita Sedang Menjalani Langkah Langkah Itu Supaya Ketika Kondisi Keuangan Kita Sehat Karakter Kita Pun Siap Untuk Punya Kondisi Keuangan Yang Lebih Sehat Amin Jadi Karakter Dan Keuangan Bisa Dijalanin Bareng Pertumbuhan Karakter Dan Pertumbuhan Kondisi Finansial Kita Bisa Kita Jalani Bareng Saya Panggil Timpa Musik Maju Kedepan Nah Disini Dibilang Butuh Visi Dan Konsistensi Next Slide Dan Ini Ayat Yang Terakhir Ini Versi King James Version Amsal 29 Ayat 18 Where There Is No Vision The People Perish But He That Keep The Happy Is He Kalau Gak Ada Visi Orang Bisa Musnah Visi Itu Penting Tapi Disini Visi Seringkali Kalau Diseminan Motivasi Itu Tentang Sesuatu Yang Ingin Kita Capai Kamu Mau Punya Apa Aku Mau Punya Apa Tapi Di Versi Terjemahan Indonesianya Kita Lihat Next Slide Bila Tidak Ada Revelation Ini Bicara Visi Dari Tuhan Teman Tuhan Itu Mau Teman Teman Punya Kebebasan Finansial Tapi Dipakai Buat Apanya Itu Bukan Gimana Kita Kalau Kita Mau Benar Bahagia Kalau Kita Mau Benar Selamat Sukses Dan Sehat Dunia Dan Akherat Bukan Cuman Dunia Don't Relay On Your Vision Don't Relay On Your Own Vision Yang Kemungkinan Kita Definisikan Dari Luka Kita Dari Masa Lalu Kita Dari Pola Pikir Yang Mungkin Gak Sejalan Dengan Kebenaran Firman Tuhan Relay On His Vision Saya Akan Tutup Dengan Kesaksian Waktu Pertama Kali Saya Akhirnya Memutuskan Untuk Nikah Sama Istri Saya Itu Saya Baru Jalanin Proses Lima Tahun Melunasin Itu Tumpukan Utang Kartu Kredit Uang Saya Nol Saya Cuman Punya Kerjaan No Gak Punya Rumah No Gak Punya Mobil Dan Saya Harus Nanggung Orang Tua Saya Papa Saya Tobat Tapi Mengalami Pemurnian Asetnya Habis Saya Dan Dua Kakak Saya We Are Sandwich Generation Dan Wanita Yang Mau Saya Nikahi Dia Juga Sandwich Generation Dia Juga Harus Nanggung Membiayai Kehidupan Ibunya Dan Papa Tirinya Yang Gak Bisa Bekerja Udah Gue Sandwich Generation Harusnya Carinya Anak Orang Kaya Kali Ya Gitu Ya Dapatnya Sandwich Generation Juga Tapi Dari Dia Saya Belajar Dia Bilang Sesuatu Ini Itu Bukan Beban Ini Itu Berkat Gak Semua Anak Dapat Kesempatan Untuk Take care Orang Tua Yang Terlepas Enggak Sempurna Apapun Mereka Mereka Itu Udah Keluar Darah Keringat Air Mata Dan Harta Supaya Kita Bisa Ada Sekarang Saya Mau Bicara Buat Teman Teman Yang Mungkin Ada Disini Dan Ngerasa Anda Itu Sandwich Generation Anda Harus Ngebiayain Orang Tua Tapi Ada Keluarga Harus Anda Nafkahi It's a Blessing It's a Blessing Change Your Mindset Dan Saya Waktu Itu Antara Maju Dan Mundur Tapi Saya Diingetin Sama Pemimpin Rohani Saya Oji Kamu punya Kerjaan Punya Kamu udah Yakin Yakin Lamar Nanti Tuhan Yang Cukupkan Kecuali Tidak Punya Kerjaan So Saya Lamar Kita Nikah Dan Kondisi Keuangan Saya Sebagai Orang Kerja Di Bidang Keuangan Saya Tahu Harusnya Set Segini Harusnya Segini Buat Saving Dana Darurat Dan Segala Macem I Know I Apply That In My Company Mengatur Keuangan Perusahaan I Know Harus Gimana Tapi Untuk Kita Pribadi Sebaik Apapun Kita Berdua Berusaha Kadang Selalu Ada Momen Dimana You Know Orang Tua Saya Sakit Mereka Gak Ada BPJS Mereka Mereka Waktu Itu Belum Ada Asuransi Harus Biaya Pengobatan Orang Tua Orang Tua Lisa Ada Kebutuhan Kita Harus Save Tapi Kita Harus Spend Bukan Buat Foya Bukan Buat Jalan Jalan Luar Negeri Buat Orang Tua Kadang Hati Ini Digerakan Ada Pelayanan Keluar Kota Atau Komunitas Visi Dalam Keuangan Kami berdua Dapet Visi Sampai Kemarin Sebelum Menyiapkan Ini Saya Ngomong Lagi Eh Kita Ingat Coba Formulasikan Visi Dari Tuhan Buat Kita Urusan Keuangan Ini Supaya Bisa Disampaikan Karena Kita Tahu Tapi Gak Pernah Define Dengan Kata-kata Dan Saya Dapat Satu Kalimat Kita Menabur Di Tempat Dimana Tuhan Panggil Kita Untuk Menabur Itu Visi Kita Dan Tuhan Kadang Minta Kita Nabur Ke Orang Tua Tuhan Kadang Minta Kita Nabur Ke Bisnis Teman Yang Baru Berdiri Tuhan Kadang Minta Kita Nabur Ke Pekerjaannya Kita Tabur Aja Dengan Setia Lalu Saya Ngelihat Ke Belakang 2018 Saya Awal Menikah Kesekarang Tuhan Itu Setia Dengan Kondisi Keuangan Seperti Yang Saya Ceritain Tadi Awal Nikah Kami Sampai Harus Ngekos Kami Tidak Punya Rumah Tahun Kedua Saya Ngantor Istri Saya Jawa Kerja Dia Punya Bisnis Somehow Lewat Caranya Yang Ajaib Tahun Kedua Kami Punya Tempat Tinggal Sendiri Tahun Ketiga Kami Punya Kendaraan Sendiri Tahun Kempat Kami Dipercayakan Anak Tahun Kelima Jalan Enam Bentar Lagi Kami Menyekolahkan Anak Tuhan Setia Dan Saya Sadar Bukan Karena Kita Setia Nabur Lalu Kita Dapat Upahnya Kita Menuai Biasanya Gitu Kan Kalau Diajarin Tabur Nanti Nuai Lebih Banyak Seolah Nyogok Tuhan Lewat Kebenaran Firmannya Lewat Pengalaman Hidup Kami Kami Sadar Kenapa Kami Setia Menabur Karena Kami Punya Tuhan Yang Begitu Murah Hati Mengizinkan Kita Nuai Duluan Dia Sudah Beri Kita Keselamatan Dia Sudah Beri Kita Kasih Cita Damai Sejahtera Terlepas Dari Kondisi Keuangan Kita Yang Namanya Kasih Suka Cita Damai Sejahtera Itu Ada Bukan Berarti Keluarga Saya Ini Sempurna Keluarga Saya Juga Punya Masalah Keluarga Kami Juga Punya Pergumulan Saya Dan Dia Juga Ada Luka Pernah Satu Kali Keluarga Kami Ada Keributan Antara Saya Dan Lisa Saya Ngobrol Sama Kodavit Kodavit Nanya Res Simple Question Are you Happy With Your Marriage Saya Sadar Karena Waktu Itu Bahannya Lagi Bahas Bahan Emotion Happy Itu Emotional Tapi Yang Namanya Bersyukur Dan Bersuka Cita Itu Tetap Ada Karena Kami Punya Visi Yang Jelas Dari Tuhan Ketika Memulai Keluarga Ini Financial Freedom Yang Ditawarkan Sama Tuhan Buat Kita Semua Bukan Supaya Kita Punya Kebebasan Untuk Melakuin Apa Yang Kita Suka Tapi Supaya Kita Bisa Free To Love Free To Give Free To Serve Free To Become Jesus To Every Person That You Meet In Your Life Saya Panggil Singer Dan Worship Leader Untuk Maju Kedepan Jadi Hari Ini Saya Mau Tanya Ke Teman Teman Terlepas Dari Kondisi Keuangan Teman Teman Yang Mungkin Berlimpah Atau Mungkin Sedang Struggling What Is The Vision From God For You Sudah Kau Menerima Janji Itu Dan Kalau Kau Punya Visi Itu How are you My brother and sister Apa Anda Sedang Goya Atau Anda Sedang Ya Aku Tahu Tuhan Setia Tapi Mungkin Ada Teman-teman Disini Yang Cukup Bingung Oh 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 Aku Gak Pernah Nanya Mari Kita Sama-sama Datang Kehadirat Tuhan Datang Dengan Kerendahan Hati God What You Want Me To Do With My Life Start With That Then We Can Start With What You Want To Do With My Money Because It's Not Our Money It's His Anyway Saya undang Teman-teman Semua Untuk Bangkit Berdiri Mari Kita Pejamkan Mata Kita Saat Ini Apa Yang Ada Di Hati Kalian Terutama Terkait Kondisi Keuangan Teman-teman Let's Bring It To God Let's Surrender Percaya Ingat Kebaikan Tuhan Anda Ada Disini Karena Dia Menyertai Ingat Kebaikan Dia Dan Mari Kita Datang Dengan Hati Yang Meninggikan Dia Yang Memperpegang Pada Janjinya Berpegang Percaya Bahwa Dia Tuhan Yang Kalau Sudah Berjanji Dia Akan Tuntun Kita Dia Akan Tepati Janjinya Dan Dia Akan Bawa Hidup Kita Memuliakan Namanya Let's Worship God Together Dia Dia